Halo, co-friends. Di sini kita punya soal. Sebuah bola memiliki volume 38.808 desimeter kubik. Berapakah jari-jari bola tersebut? Nah, ini ada gambar bola dengan volume 38.808 desimeter kubik. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui rumus dari volume bola. Rumusnya itu adalah V sama dengan 4 per 3 dikali P dikali R pangkat 3. Nah, untuk R adalah jari-jari, kemudian untuk P yaitu 3,14 nilainya atau 22 per 7. 3,14 digunakan jika R-nya tidak habis dibagi 7. Kemudian, 22 per 7 digunakan jika R-nya habis dibagi 7. Selanjutnya, kita boleh tuliskan kembali rumusnya di sini. V sama dengan 4 per 3 dikali P dikali R pangkat 3. Kemudian, kita masukkan angka yang diketahui untuk V-nya atau volume-nya yaitu 38.808 desimeter kubik. Kita tuliskan seperti ini ya, kofrens. Sama dengan 4 per 3 dikali. Untuk V-nya, kita gunakan 22 per 7 saja ya, kofrens. Sebenarnya bebas, mau menggunakan 3,14 juga boleh. Namun, ini digunakan untuk mempermudah perhitungan saja ya, kofrens. Nah, selanjutnya kita kalikan 4 dengan 22. 22 dikali 4, 4 dikali 2, 8. 4 dikali 2, 8. Jadi, 22 dikali 4 adalah 88. Maka, kita tuliskan 38.808 sama dengan 88 per 7 dikali 3 adalah 21. Kemudian, dikalikan R pangkat 3. Selanjutnya, kedua ruas dibagi 88 per 21. Tujuannya untuk menghilangkan angka 88 per 21 dari ruas kanan. Berarti, bentuknya menjadi seperti ini ya, kofrens. Nah, karena ini pembagian pecahan, maka bisa dirubah menjadi perkalian. Dengan syarat, harus ditukar antara penyebut dan pembilang. Yang mulanya pembilang harus menjadi penyebut, dan yang mulanya penyebut harus menjadi pembilang. Maka, 38.808 dikali 21 per 88. Sama dengan, 88 per 21 dikali 21 per 88 dikali R pangkat 3. Nah, bentuknya menjadi seperti itu ya, kofrens. Selanjutnya, 88 bisa dibagi 88. Hasilnya 1. Kemudian, 21 bisa dibagi 21. Hasilnya juga 1. 1 dikali 1 adalah 1. 1 dikali R pangkat 3 adalah R pangkat 3. Selanjutnya, 38.808 bisa dibagi dengan 88. Kita hitung di sini ya, kofrens. 38.808 dibagi 88. Yang paling mendekati adalah 4. 4 dikali 88 adalah 352. Kemudian, kita kurangkan. Sisanya adalah 36. 36 ini tidak bisa dibagi dengan 88. Kemudian, kita turunkan angka 0-nya. Menjadi 360. 360 dibagi 88. Hasilnya adalah 4. 4 dikali 88 adalah 352. Kemudian, kita kurangkan. Sisanya adalah 8. 8 tidak bisa dibagi 88. Maka, 8 yang ini kita turunkan. Ini menjadi 88. 88 dibagi 88. Hasilnya adalah 1. 1 dikali 88 adalah 88. Kemudian, kita kurangkan. Sisanya adalah 0. Maka, 38.808 dibagi 88. Hasilnya adalah 441. Boleh kita tuliskan di sini ya, kofrens. Jadi, 441 dikali 21. Selanjutnya, karena tidak muat ya, kofrens. Jadi, kita tulis kembali di sini. R pangkat 3 sama dengan 441 dikali 21. Kita hitung di sini. 1 dikali 1 adalah 1. 1 dikali 4 adalah 4. 1 dikali 4 adalah 4. Selanjutnya, 2 dikali 1 adalah 2. Kita taruh di sini. Kemudian, 2 dikali 4 adalah 8. 2 dikali 4 adalah 8. Selanjutnya, kita jumlahkan. 1 kita turunkan. 4 ditambah 2 adalah 6. 4 ditambah 8 adalah 12. Kita taruh 2. Kita simpan 1. 1 yang disimpan ditambahkan 8 menjadi 9. Maka, 441 dikali 21 hasilnya adalah 9261. Nah, kita tuliskan di sini. Satuannya adalah desimeter kubik ya, kofrens. Kemudian, selanjutnya. Kita harus mengingat konsep yaitu konsep akar pangkat 3. Jika ada akar pangkat 3 dari A pangkat 3, maka sama dengan A. Begitupun dengan ini. Jika kita menginginkan R, maka kedua ruas di akar pangkat 3 kan menjadi akar pangkat 3 dari 9261 desimeter kubik, sama dengan akar pangkat 3 dari R pangkat 3. Nah, untuk akar pangkat 3 dari R pangkat 3 akan menjadi R, ya, kofrens, berdasarkan konsep ini. Selanjutnya, kita akan mencari akar pangkat 3 dari 9261. Kita akan mengganti 9261 dengan faktorisasi primanya, ya, kofrens. Sekarang kita akan mencari faktorisasi primanya terlebih dahulu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita tuliskan 9261, kita bagi dengan bilangan prima terkecil yang dapat membaginya, yaitu kita bagi dengan 3, maka hasilnya adalah 3087. Kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 3, hasilnya adalah 1029. Kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 343. Selanjutnya, 343 ini kita bagi dengan 7, karena 343 tidak habis dibagi 3. Nah, maka kita bagi dengan 7, ya, kofrens, hasilnya adalah 49. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di sini, 49 dibagi 7, hasilnya adalah 7. Nah, maka kita bisa menuliskan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 9261 adalah 3 x 3 x 3 x 7 x 7 x 7 Agar lebih mudah kita kelompokkan, ya, kofrens, menjadi seperti ini bentuknya. Maka, sama dengan 3 pangkat 3 x 7 pangkat 3. 3 pangkat 3 artinya ada perkalian angka 3 dengan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali. Nah, jadi 3 pangkat 3 x 7 pangkat 3, ya, kofrens. Selanjutnya, kita tuliskan di sini akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 x 7 pangkat 3. 3 pangkat 3 x 7 pangkat 3 ini digunakan untuk mengganti 9261. Nah, untuk desimeternya, karena di sini ada akar pangkat 3 dari desimeter pangkat 3, sesuai konsep ini akan menjadi desimeter untuk hasilnya. Selanjutnya, ini juga sama akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3, kemudian dikali akar pangkat 3 dari 7 pangkat 3, nanti hasilnya adalah 7. Berdasarkan konsep yang ini, ya, kofrens. Selanjutnya, maka R sama dengan 3 x 7 adalah 21. Jadi, R sama dengan 21 desimeter. Nah, kita beri kesimpulan. Jadi, jari-jari bola tersebut adalah 21 desimeter. Tetap semangat belajar, ya, kofrens. Sampai ketemu di soal selanjutnya.